Pemukaan program studi teknologi rekayasa pangan ini ada beberapa alasan. Yang pertama itu kita merespon permintaan dari alumni program studi D3 Teknologi Pangan. Jangan lupa untuk bergabung di program studi teknologi rekayasa pangan di Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Selamat pagi, FDF masih sampai ke FDF. Nanti kita akan menganalisis dengan metode keadaan air, kemudian keadaan fitan ujian. Untuk fitan ujian kita menggunakan dua metode, yaitu metode iodometri dan metode spekromotometri. Untuk metode iodometri, kita menggunakan buret yang sudah diisi dengan biayaan yang proanalisis. Asam astrobat ini banyak, ada yang dipakai untuk makanan, ada yang dipakai. Ada yang dipakai. Ada yang dipakai. Ada yang dipakai yang baik. Ada yang dipakai, semua data pangan matanya di pekak 11, sehingga nanti minimal satu kelas itu 20 kan menulis. Data itulah yang dipakai di laporan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.